Hai jenis-jenis dan fungsi alat berat Hai artikulati damtru artikulati damtru merupakan kombinasi dari traktor dan trailer sehingga mampu bergerak dengan cepat secara fleksibel artikulati damtru merupakan truk yang memiliki ukuran lebih kecil sehingga memungkinkan untuk bergerak lebih fleksibel dengan ukuran ini membuat truk jenis ini dapat dengan mudah beroperasi di daerah yang berlumpur oleh karena itu artikulati damtru merupakan truk yang cocok digunakan di wilayah yang memiliki medan sulit seperti di wilayah penambangan yang penuh dengan batu lumpur dan jalan sempit berliku ekskabator ekskabator straddle carrier ekskabator straddle carrier adalah salah satu jenis alat berat yang sering digunakan di area konstruksi pertambangan alat berat ini mempunyai besi panjang di bawahnya yang fungsinya adalah untuk mengeruk tanah yang berada di bawah untuk dimasukkan ke dalam damtru sekop terang skop terang memiliki fungsi utama untuk mengangkut material dilengkapi dengan bucket besar di bagian depan alat ini masuk dalam kategori loader atau pengangkut seperti pada open pit mining memiliki desain khusus sebagai underground loader yang efektif untuk dapat berjalan melewati lokasi sempit skop tram juga memiliki fungsi sebagai pembersih landasan untuk tipe pertambangan bawah tanah roxow trancher roxow trancher dibuat untuk kondisi terberat dan dirancang khusus untuk penggalian saluran kabel roxow trancher memastikan produktivitas tinggi untuk memotong tanah dan beton yang sangat keras roxow trancher cocok untuk pemotongan sempit dan dalam ideal untuk membuat volume material alat berat ini biasa digunakan dalam proses pemasangan jaringan selat optik proyek kabel listrik dan jaringan pipa berdiameter kecil peniumatik roller alat ini biasa juga disebut dengan universal compactor roda-roda penggilasnya terdiri dari ban karet yang dipompak alat berat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antara dimana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat lapisan hot mix sebagai penggilas antara apapun yang tidak ada dikatakan untuk memberikan tumbuh yang kuat peler bancur peler bancur Peler Buncher adalah alat berat yang tergolong dalam alat penebang pohon Cara kerja Peler Buncher ialah memotong pohon dengan menggunakan gergaji yang ada pada bagian headnya Sebab alat berat yang satu ini dilengkapi dengan dua komponen utama Yakni gergaji mesin yang memungkinkan bisa memotong dengan cepat Serta alat pencengkram untuk mengumpulkan beberapa pohon sekaligus sebelum merubuhkannya Dragline Excapator Dragline Excapator sebagai mesin penggali selain di lokasi pertambangan Dragline juga bisa ditemukan pada proyek pengerjaan pengerukan dasar atau tepi sungai Dragline Excapator berguna untuk memindahkan material berskala besar menjadi lebih efektif Despera Buncher